Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rock, riwayat orang kudus edisi 10 Agustus Hari ini kita akan membahas mengenai riwayat Santo Laurentius dari Roma, martir dan pelindung para komedian Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Santo Laurentius adalah salah satu dari tujuh diakon yang menjadi martir bersama Paus Santo Sixtus II di masa penganyayaan Kaisar Valerianus Ia diperkirakan lahir di kota Huesca, Spanyol Ia menjalani studi humanistik dan teologi di Zaragoza dan dibimbing oleh seorang yang kemudian akan diangkat menjadi Paus, yaitu Paus Sixtus II Ketika gurunya diangkat menjadi Paus pada tahun 257, Laurentius lalu diangkat menjadi seorang diakon Laurentius ditunjuk sebagai yang utama di antara tujuh diakon yang bertugas di kota Roma Karena itu ia disebut diakon agung dari Roma Yang bertugas mengelola khas gereja dan membagi-bagikan derma bagi para fakir miskin dan para janda di seluruh kota Roma Ia juga adalah pelayan utama Paus dalam setiap upacara liturgi Bisa dibilang ya jadi bendahara gitulah Cerita berlanjut saat masa penganiayaan Kaisar Valerianus dimulai Penganiayaan dilakukan dengan amat kejam Saking kejamnya banyak orang Kristiani harus bersembunyi dalam katakombe-katakombe untuk merayakan Mista Nah sedikit informasi, katakombe itu adalah makam bawah tanah yang diubah jadi tempat ibadah saat masa penganiayaan Jemaat Kristen Perdana Tanggal 6 Agustus 258, para prajurit Romawi mendobrak masuk suatu ruangan dalam katakombe Dimana Paus Siksus kedua sedang memimpin Misa Luar biasanya, Paus dan para diakonnya serta semua umat Kristiani yang hadir disitu sama sekali gak gentar loh menghadapi ancaman kematian Paus Siksus kedua bersama dengan dua orang diakonnya yaitu Santo Felicismus dan Santo Agapitus langsung dibunuh di tempat Sedang Santo Laurentius ditangkap dan dibawa ke penjara Prefek kota Roma ini pinter Dia tahu bahwa Laurentius adalah orang yang mengurus kas dan harta kekayaan gereja Karena itu, ia membujuk Laurentius untuk menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma Dikisahkan bahwa Santo Laurentius berkata kepada Prefek kota Roma Baik, beri aku tiga hari untuk mengumpulkan semua harta kekayaan gereja yang aku simpan Nanti aku serahkan semuanya kepada Tuhan Tentu percayalah orang-orang Roma itu Di sisi lain, Laurentius bekerja cepat mengumpulkan orang-orang miskin Lalu membagi-bagikan kekayaan gereja sebanyak mungkin kepada mereka Pada hari yang ketiga, ia memimpin orang miskin, orang cacat, orang buta, orang sakit Dan berarak menuju kediaman Prefek kota Roma Laurentius berkata Tuhan, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga Terima dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma Penguasa Roma naik pitam dan segera menangkap Laurentius Ia dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara Nah, disini uniknya Laurentius gak gentar sedikitpun menghadapi hukuman ini Bahkan setelah separuh badan bagian bawahnya hangus terbakar Ia meminta supaya badannya dibalik sampai seluruhnya bisa hangus terbakar Eh, badan sebelah bawah ini sudah hangus lho Baliklah badanku agar bisa seluruhnya hangus Laurentius akhirnya menghebuskan nafasnya di atas panggakan itu Sebagai seorang kesatira Kristus tanggal 10 Agustus 258 Mungkin kita yang sekarang dengar ini merasa Kok, santo ini lucu ya cara wafatnya Tapi, gimana kalau kita sendiri yang berada di situasi itu? Nah, teman-teman bisa merenungkannya sendiri Oke, jadi videonya sampai disini aja Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Goodbye